salam teman-teman kembali lagi semoga teman-teman semua sehat selalu dimanapun berada amin ya teman-teman ini kita kedatangan motor Mio subhanallah kotorannya udah aduh atau lalu bapak dengan keharatan kelihatan sekali motornya jarang di cuci ya kaki-kaki moturnya atau bagian dalam tuh sudah warah banget nah ini teman-teman bisa lihat semua tubuh karat bagian rupanya sama kotornya belakang walaupun di belakang wibarah ya kita cek sekeliling dulu nah ini ya lihat sekali karatnya teman-teman ya esoknya ini udah karatan ya rata-rata karatan maklum ya teman-teman di tempat saya sering pasang air-pasang air hujan kalau nggak cepat dimusikkan karatan pun jadinya oke kita udah mulai masuk ke sampo sejarah beratah nah ini kolong-kolong ya sampo semua-sampo semua jangan ada yang ketinggalan ya teman-teman nah satu motor itu rata-rata menghabiskan 200 ml sampo ya kalau ditabung ini kan ukurannya satu liter jadinya satu tapung itu bisa buat lima motor ya teman-teman inilah setelah kita sampo kita biarin dulu selamat menunggu supaya sampo nya bisa merontokin jangan dibilas dulu nah itu sebagian udara yang rontok dan kecoklatan warna busanya bisa teman-teman lihat sendiri ya ya inilah dia penampakan setelah disampo kita percepat videonya setelah dua menit langsung saya bilas secara teliti oh iya pekerjaan cuci ini tanpa di dia ini ya teman-teman dikosok atau disentuh cukup semprot dan sampo lalu tunggu sebentar dua menit dan bilas dengan air bertekanan tinggi ya atau high pressure dan sekarang bagian belakang ini tempatnya sarang yang kotor nah itu kenal punnya ada kelihatan setelah kena air memang karatannya teman-teman karatan gak bisa di ini walaupun pakai sampo apapun karena dia butuh cairan khusus ya 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 dan ini syoknya suhanallah juga udah karatan nanti udah coklat sekarang udah mendingan udah ada warna putih kita wilas secara detail ok teman-teman udah selesai dan inilah hasilnya setelah saya keringkan saya polis udah bisa bersih udah bisa nggak kayak tadi lagi gitu ya teman-teman makasih udah maksikan jangan lupa like, comment, dan subscribe sempat saya mungkin semangat lagi di konten selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dee